Bismillahirrahmanirrahim Sejak awal pencanangan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, Universitas Tadu Laku menyambut positif program tersebut. Terbukti hingga saat ini kami telah membuat dan insya Allah besok akan dirapatkan dalam Senat Universitas Tadu Laku berkaitan dengan penyusunan atau pengesahan panduan akademik implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Saat ini telah terlaksana beberapa program yang berkaitan dengan implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Di antaranya telah memprogramkan dan melaksanakan pertukaran pelajar mahasiswa Universitas Tadu Laku yang ditugaskan untuk melakukan pendidikan di beberapa perguruan tinggi. Di antaranya ITB, IPB dan beberapa PTN besar lainnya yang jumlah mahasiswanya sebanyak 24 orang. Berikutnya beberapa juga kegiatan yang saat ini berjalan adalah program KKN Tematik. Alhamdulillah sudah berjalan dua angkatan yang bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah dan di antaranya juga oleh Badan Penanggulangan Bencana. Dan hari ini mahasiswa kami juga melibatkan diri dalam program manusiaan dalam penanganan bencana di Sulawesi Barat. Selanjutnya berkaitan dengan program magang di beberapa industri, insya Allah program tersebut akan terlaksana. Dan hari ini kami telah merintis kerjasama dengan beberapa industri yang ada di wilayah Sulawesi Tengah maupun yang ada di luar wilayah Sulawesi Tengah. Misalnya pertambangan tingkat internasional yakni PT IMIP dan beberapa perusahaan perkebunan besar yang ada di Sulawesi Tengah. Itulah barangkali bagian dari kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang telah dilaksanakan oleh Universitas Tadulako. Insya Allah pencenangan delapan indikator kinerja utama program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar Tadulako siap untuk melaksanakannya. Di antaranya adalah kami Universitas Tadulako mendapat juga kepercayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat program mahasiswa mengajar yang dilaksanakan di beberapa kabupaten yang dilaksanakan oleh mahasiswa pendidikan sekolah dasar. Dan juga kami juga akan berusaha mendapatkan program yang terbaru ini adalah Grand Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Demikian barangkali yang kami sampaikan. Saya dari Universitas Tadulako atas nama rektor dan seluruh resipitas akademika menyatakan siap untuk mengsusahkan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.